Rp.J.MN Kesehatan 2020-2024 Ya jadi kan gini pada dasarnya bahwa untuk 5 tahun ke depan kan gitu ya 2020-2024 kan gitu ya Kita akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesehatan Nah nanti di level Kementerian Kesehatan akan diterjemahkan menjadi rencana strategik yang gitu 2020-2024 Nah tentunya untuk perencanaan yang sangat strategis ini kan perlu masukan ya Masukan sebenarnya permasalahan prioritasnya apa Dan itu sebenarnya sudah banyak kemarin masukan-masukan itu terutama dari hasil riset kesehatan dasar Karena tahun 2018 kemarin kan ada hasil riset kesehatan dasar Itu berbeda dengan ini? Akan sedikit beda karena kalau riset kesehatan dasar itu berbasis komunitas Artinya ngukurnya itu di komunitas Nah makanya ketemu bahwa telah terjadi penurunan angka stunting dari 37,2% jadi 30,8% gitu contohnya itu Jadi kalau itu yang diukur adalah masyarakat Betul, kita mendatangi keluarga yang diukur adalah individu di masyarakat Nah bedanya kalau ini fasilitas kesehatannya Jadi ini dari kalau boleh dikatakan demand and supply yang riset kesehatan dasar itu adalah demand Nah ini dari sisi supply kan gitu Nah itulah yang nantinya Nah dengan hasil ini harapannya nanti bisa meruakan masukan kira-kira gapnya itu apa Kalau dalam rencana itu tujuannya kan mencari gap Gap itu apa? Yaitu antara seharusnya dibanding kenyataan Nah kenyataannya kan dari riset inilah Gap-gap itulah yang nanti menjadi prioritas masalah Kemudian bisa menjadi masukan katakan gitu Untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional di bidang kesehatan Ini kan memang risetnya belum dilakukan Tapi kan kalau bicara soal cari gap Pastinya sudah bisa dibayangkan lah Berdasarkan dari apa yang mungkin pernah disampaikan oleh para penyedia layanan kesehatan ini Nah rata-rata yang biasanya mereka keluhkan itu apa Pak? Jadi rata-rata kalau kita bicara tadi Indonesia luas Kebanyakan di luar Jawa itu adalah terjadi kekurangan SDM sebenarnya Baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit sebetulnya Misalnya kalau di puskesmas itu kita kekurangan tenaga kesehatan masyarakat Terus kemudian termasuk tenaga kisi dan analis laboratorium misalnya begitu Kalau di rumah sakit terutama yang kelas C dan D itu kekurangan dokter spesialis misalnya Tapi itu kan data dulu kita kan perlu update kan gitu Kira-kira seperti apa Terus nanti dari termasuk obat dan sebagainya Tentunya tidak hanya itu tentunya Terus nanya tuh soal obat Apakah distribusi obat ketika misalnya di daerah-daerah yang aksesnya lebih mudah Dibanding dengan daerah-daerah yang lokasinya sulit itu juga Iya termasuk itu yang akan dicari Yang akan dielaborasi nanti Nah betul Jadi artinya bahwa supaya terjadi tadi Cakupan kesehatan semesta itu intinya bahwa setiap orang Kan harus mendapat pelayanan kan gitu ya Terlepas dari kemampuan bayar Nah kalau terkait dengan kemampuan bayar kan sudah ada tadi JKN kartu tadi Tetapi itu harus dikombinasi dengan sisi supply kan gitu Fasian kesan ini Jangan sampai mereka bisa bayar tetapi pelayanan Sudah bayar mahal kemudian pelayanan Kalau fasian kesnya nggak ada jauh Kemudian nggak ada tenaganya, nggak ada obatnya Tentunya kan nggak bisa mendapatkan pelayanan Dan itu kan juga pasti bisa jadi apa ya Komplen dari masyarakat Iya betul Kok saya bisa bayar tapi kemudian tidak disediakan Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai Mungkin nggak ada kan dan sebagainya, betul Jadi intinya memang harus kedua-duanya Harus kedua-duanya jalan bersama Betul, jalan bersama Baik, nah lantas dari riset yang nanti diharapkan ini Apalagi sih Pak sebenarnya yang bisa menjadi apa ya Menjadi bahan masukan untuk kementerian kesehatan Ketika mungkin membuat program-program Ataupun juga menyusun rencana-rencana strategis ke depan Ya, jadi pada dasarnya kan Kebijakan itu harus disusun berdasarkan bukti kan itu Kalau dalam masyarakat ini kan evident peace policy kan itu Kebijakan berbasis bukti Nah, dengan mengkombinasikan tadi berbagai riset tadi Riset kesehatan dasar dari sisi Tadi kan dari masyarakat tuh Terus dikombinasi dari sisi fase kesehatan Nah, itu akan menjadi sangat kaya data itu Sehingga tanda ini ujungnya adalah Bahwa kebijakan yang diambil itu lebih tepat Lebih efektif dan lebih efisien Jadi kebijakan yang diambil itu tidak kemudian Jadi kebijakan yang tidak berguna seperti itu Ataupun tidak salah sasaran ya Iya, betul Nah, terakhir apa yang ingin disampaikan Pak Terkait dengan pelaksanaan riset fasilitas kesehatan ini Iya, tentunya kami berharap ya Jadi bahwa Karena ini berbasis fasilitas Jadi tentunya kami berharap kepada Apa katakanlah Pengelola atau manajemen di rumah sakit Kemudian Kepala Puskesmas Termasuk klinik Termasuk rumah sakit di TNI Polri Bisa mendukung riset ini Sehingga nanti bisa digumpulkan data itu Dengan secara tadi valid Artinya bahwa data digumpulkan adalah benar Dan sebetulnya riset ini juga ada Nanti juga mengumpulkan data di masyarakat itu sebetulnya Yang sifatnya adalah lebih ke arah Apa, kualitatif begitu Terkait dengan Jadi kepuasan? Iya, ada kepuasan termasuk itu Termasuk hal-hal yang terkait dengan pelayanan di Fasjankes Dikaitkan dengan CKN tadi Sebetulnya begitu Jadi sangat holistik sebetulnya ini Jadi sangat holistik Karena tidak hanya dari sisi-sisi penyedia pelayanan kesehatan juga Tetapi juga masyarakat yang menggunakan Iya, nanti kalau masyarakat ditanya Tentunya kami juga minta dukungan Supaya masyarakat bisa mendukung ini Karena tadi Kebijakan yang tepat itu harus berbasis bukti Dan itu harus melalui survei Atau melalui riset Cara mendukungnya adalah dengan berpartisipasi? Ya, betul Sehingga tadi ujungnya Evident based policy bisa tercapai Baik, terima kasih Pak Siswanto sudah berbagi bersama kami ini mengenai riset fasilitas kesehatan dan kita tunjukkan kita sama-sama mengharapkan agar semuanya ini juga berjalan lancar dan nanti mendapatkan data yang benar yang bisa dipergunakan untuk menyusun langkah-langkah dari Kementerian Kesehatan selanjutnya. Terima kasih Pak, sudah hadir bersama kami.